Intro Polres Tawinyuani terus menyiapkan skema pengamanan menjelang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi atau KTTG20 pada 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Seluruh personel pengamanan yang tergabung dalam Satgas Pambil Jadil dalam penggelaran operasi terpusat Puri Agu 2022 langsung dikumpulkan di halaman Polres Tawinyuani pada Senin 24 Oktober. Ada 380 personel disiapkan. Satusan personel itu tergabung dari semua fungsi restrips, sat narkoba, sat lantas, balkops, samata, serta lainnya. Dalam apel yang dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah Jendresor Kota Penuangi, Kompes Polres Tawinyuani di Poli Melewat tersebut menekankan agar anggota bisa berkoordinasi dengan instansi lainnya. Setidaknya, ada 17 titik yang menjadi prioritas pengamanan Satgas Pambil Jadil tersebut. Dengan sasaran barang berbahaya atau orang asing yang tidak menyebrang ke Bali. Kompes Pol Dedi mengatakan, jika seluruh personel disebar sejak hari ini, khususnya di 17 titik yang menjadi sasaran, khususnya 3 titik di Pelabuhan Tanjung Wangi, untuk itu jelas kabur resta pihaknya meminta kepada semua anggota dan semua aparat bersinergi untuk mendukung pengamanan. Setelah pengajakan para personel, nantinya akan digelar simulasi pengamanan bersama instansi lainnya. Bahkan, juga melakukan skema pengamanan bersama Pol Dedi dan Pemka Penyuanyi dalam proses pengamanan. Agar masih kata kabur resta pelaksanaan KDT G20 bisa berjalan aman dan kondusif, serta menganisipasi terjuangnya gangguan atau bahaya yang mengancam selama pelaksanaan G20. Pemka Penyuanyi berharap pelaksanaan KDT G20 bisa berjalan aman, tenterang, dan kondusif. Bahkan, tidak ada aksi terorisme yang terjadi selama pelaksanaan G20. Di menikutan, Ganyuang Ihits, melaporkan.